Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVD Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan pelanggan PDAM Tirta Rafresya di Kebupaten Bengkulu Tengah diputus. Pihak PDAM menyatakan pemutusan lantaran pelanggan dinilai tak mampu membayar. Direktur PDAM Tirta Rafresya Bengkulu Tengah, Mo Frizar, mengatakan pihaknya telah memutus sebanyak 177 pelanggan yang dinyatakan lama menunggak dan tak lagi sanggup membayar. Bahkan durasi pelanggaran sudah mencapai 4 tahun. Mo Frizar menyebut tindakan ini sebagai standar prosedur yang diambil PDAM untuk mencegah kebocoran penggunaan air yang tak bisa diambil keuntungan. Selain itu, langkah tersebut juga sebagai pemerataan dalam pemanfaatan air. Jadi memang si pelanggan ini sudah menunggak. Nah, sudah menunggak dan sudah kita surati. Nah, kemudian selain kita surati, kita datang ke rumah-rumah. Nah, ternyata memang tidak ada etikat baik. Nah, jadi atas dasar hal tersebut, ya kita melakukan tindakan tegas. Bukar pemutusan sambungan-bukar. PDAM Tirta Rapresia menyatakan memiliki 6.000 lebih pelanggan dengan pelanggan aktif sebanyak 5.700 pelanggan, di mana tersebar pada 10 kecamatan yang ada. Saat ini masih terbatas pada kecamatan Pematang 3 yang masih belum diakses. Hal tersebut terutama terkendala infrastruktur jaringan yang belum terbangun. Sementara dalam catatan petugas pemutusan 177 pelanggan diketahui berada di 4 kecamatan, yaitu Tabak Penanjung. Tim Liputan Teper Bengkul melaporkan.